Intro Shalom Bapak Ibu Jumatikasih Tuhan Selamat bersumpa kembali dalam merenungan harian HKB Persosot Sutoyo Kita mau merenungkan firman Tuhan bagi kita di hari ini Mari terlebih dahulu kita berdoa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu Di dalam krisis Yesus Tuhan Amin Firman Tuhan bagi kita di hari ini Isaiah pasal 29 ayat yang ke-16 Demikian tertulis dalam kitab Nabi Isaiah Semua kamu putar balikan Dapatkah tukang periuk dianggap sama seperti tanah liat? Dapatkah yang dibuat berkata tentang yang membuatnya? Bukan dia yang membuat aku Dapatkah yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya? Ia tidak tahu apa-apa Dalam bahasa Batak Toba dikatakan seperti ini Weh saburni pangalahomu nae Tung docon sitopahudo matano liat tinopanai Manang tung docon ni jadijadian ma mandok na jumadion ibana Dang ibana jumadi honau Manang tung dohon ni gana-ganaan matuna manggana Dang malo ibana Demikian firman Tuhan Bapak ibu yang dikasih Tuhan Kedengarannya sangat keras Cukup keras Dalam bentuk pertanyaan Sesungguhnya ini seperti reduka Tapi Tuhan sedang menjawab Pergumulan umat Tuhan saat itu Yaitu kaum Yehuda Yang dikepung oleh saudara sebangsanya Yaitu mereka yang dari Israel Utara Atau Samaria Yang berkoalisi dengan Asyur Mau menyerang Jerusalem Nah Bapak ibu yang dikasih Tuhan Dalam ketakutan Dalam kesusahan Kebimbangan Banyak hal yang mereka pikirkan Mulai ada keraguan Bahkan mulai mereka berkoalisi kepada kekuatan asing Yaitu dari Mesir Itu secara politik Tapi ini sepertinya kebanyakan manusia akan berpikir demikian Ketika kita susah Bingung Takut Masalah datang bertubi-tubi Kesusahan belum selesai Yang satu sudah datang yang lain Kita mulai bertanya-tanya Dimana Tuhan Atau kita mulai meragukan Tuhan Mampu gak tolong aku Atau kita mulai bertanya-tanya Tuhan Mana janji mu Bapak ibu yang saya kasih Tuhan Pengalaman kaum Yehuda saat itu Membuat mereka Ada sebagian mau mendengar Tapi kebanyakan membutakan matanya Bahkan sehingga Mereka menjadi Meminta pertolongan dari bangsa lain Yaitu bangsa Mesir tadi Firman Tuhan datang kepada mereka Weh saburni pangalahu mu naik Jangan kamu puterbalikan Karena apa? Mereka mulai berpikir Jangan-jangan Tuhan itu sama-sama kita Atau Gak dia yang bentuk kita Bapak ibu yang saya kasih Tuhan Firman Tuhan mau mengatakan kepada kita hari ini Apapun pengalaman hidupmu Apapun kesusahan Apapun pergumulan yang sedang kita alami Jangan pernah ragukan Dan akan kuasa kasih Tuhan Dia sudah pernah membuktikannya Dulu bukan Ketika Yesus mati di kayu salib Ganti kita Menebus kita Membayar hutang dosa kita Bahkan bukankah sepanjang perjalanan hidup kita Berkali-kali Tuhan telah tolong kita Bapak ibu kalau banyak persoalan yang sedang kita alami Jangan pernah ragukan kasih dan kemurahan Tuhan Ini yang penting sekali Percayalah bahwa kita adalah ciptaan Tuhan Allah yang maha kuasa yang membentuk kita Bahkan dia yang menjadikan kita Artinya dia tahu banyak tentang kita Bahkan dibandingkan dengan diri kita sendiri Karena dia yang membentuk saya Dia yang menjadikan saya Tentu dia lebih kenal mengenai apa dan bagaimana saya Dan apa yang mampu menolong saya Bahkan kekuatan dan kelemahan saya Oleh karena itu bapak ibu yang kasih Tuhan Irman Tuhan mengatakan kepada kita Apapun pengalaman hidup Jangan putar balikan Antara pikiran kita dan perasaan kita Menjadi lebih dahulu perasaan Dan pikiran akhirnya kita kebelakangkan Dan bahkan iman menjadi ditaruh paling bawah Jangan putar balikan Hidup kita adalah milik Tuhan Percayalah itu Kita adalah kaum orang-orang yang telah ditebus Dengan harga yang mahal Yaitu dengan kasih Tuhan Oleh karena itu bagaimana supaya kita tetap bertahan Di dalam iman Dalam semua pergumulan Dan mau tetap berpengharapan kepada Tuhan Yang pertama bapak ibu yang kasih Tuhan Ingat selalu akan firman Tuhan Firmannya Mengatakan bahwa dia akan menyertai kita Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman Firmannya juga yang mengatakan tidak ada yang mampu memisahkan kuasa apapun memisahkan kita dari kasih Allah Di dalam krisis Yesus Tuhan Firmannya juga mengatakan bahwa segala pengalaman hidup kita Segala sesuatunya dapat mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia Oleh karena itu Tegukan hati Keteguhan hati itu yang sangat diperlukan Mengapa? Karena ketika apapun persoalan datang bertubi-tubi Ketika kita tetap meletakkan berpengharapan di dalam Tuhan Beriman selalu Kita akan tahu Kita akan memperoleh kekuatan yang baru Dan berkat Tuhan kita lihat Selalu baru setiap pagi Bapak ibu yang saya kasih Tuhan memang benar Ketika kita selesai berdoa Persoalan bukan langsung hilang Ya kan? Atau ketika kita selesai membaca firman Tuhan Hutang kita langsung lunas Tidak Tidak benar-benar Iman kepada Tuhan bukan seperti itu Kita tidak berbicara dengan Allah yang Seperti ditawarkan oleh setan Melunasi hutang kita bukan soal itu Tapi Bapak ibu yang saya kasih Tuhan Ketika kita percaya hidup kita dalam milik Tuhan Ketika saya berdoa Anda berdoa Kita berpengharapan Kita akan dimampukan menjalani kehidupan ini Sekalipun berat rasanya Tapi kita tahu Kekuatan baru selalu diberi kepada kita Oleh Tuhan Sama seperti Kristus yang berjalan menuju salib itu Karena kasihnya Kasih Tuhan akan memelihara hidup kita Bapak ibu yang kasih Tuhan bukan Ketuhan Yesus sampai kepada kayu salib Pada kemuliaan itu sambil memikul derita itu Derita yang kita alami kesusahan yang kita alami Justru berjalan bersama Yesus Kita tahu kita sedang berjalan dengan yang telah mengalahkan dunia Kita akan dimampukan Tetap teguh di dalam Tuhan Percaya kepada Tuhan sekalipun keadaan sepertinya sedang terbalik kita rasa Seperti tidak menguntungkan kita Tapi keteguhan hati dibutuhkan Karena disanalah janji Tuhan akan digenapi Penyertaannya, pemeliharannya tidak pernah akan meninggalkan kita Percayalah selalu kepada kuasa kasih Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Bapak di sorga untuk firmanmu Kami adalah orang-orang yang Tuhan bentuk Kau yang telah membentuk kami menjadikan kami Kau yang menciptakan kami Kami adalah milikmu Kau mengetahui apa yang kami butuhkan Pergumulan kami keberan kami Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Sang pencipta penolong kami Sertai kami, tolong kami Berkati kami dalam aktivitas kami sepanjang hari ini Di dalam Kristus Yesus Tuhan Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Salam